Halo, Assalamualaikum, kembali lagi di Nurma Official hayo, Mbak Ner lagi di jalan nih guys mau tau mau kemana? nah, hari ini tanggal 15 Februari hari Selasa bus ALS 253 udah masuk Jogja nih guys nah, ini kan 253 masuk Jogja ternyata langsung reparasi ke bengkelnya Pak Suryo nah, ini juga ada info ternyata hari ini hari Selasa 15 Februari 2022 ini gak ada pemberangkatan bus ALS dari pul Yogyakarta ya guys yaudah yuk ikutin Mbak Nur terus kita lagi di jalan nih guys mau lihat reparasinya 253 Bang Sangkot Bang Sangkot Tormonang mana ya? ini kita oh, itu kita lewat ring road ini nyari bengkelnya Pak Suryo tempat buat reparasi piece-nya guys pengen tau sebenernya ada reparasi apa sih? apa sih? nah, ini kita udah sampai udah sampai garasinya Pak Suryo aduh, aduh hmm, reparasi apa itu 253 jubir mana ini jubir nah, itu dia jubirnya itu disana ditunggu Pak Ketua malah udah disini Mas Agung kakek, ngomreng 2, nge-ngocak dan solo oh, oh, aku putar balik ke janan ini, ngomong-ngomong punya ngomong saya buka juga ya ya, ya, ya saya tadi mengharap kok Mbak Nur sama Suryo mau ke sini membawakan oleh-oleh buat kami akhirnya mau ke caranya eh, tadi nih mau pulang berbah, apa lah mau berbah pernah, Mbak Nur gak lah satu jam nunggu ah, gak berhenti-berhenti mbak Nur di garasinya Pak Suryo guys ini, nengok reparasinya bisnya Bang Sangkot 253 Bang Monang itu reparasi apa sih ganti ngecek lahar oh, ngecek lahar sama kampas rem kok banyak kursi-kursi oh, kalau ada yang mau banggu tempel kalau ada jalan yang macet kan bisa jual bakso jual bakso masih reparasi nih guys bimis-grimis dari tadi Jogja itu hawanya mendung mendungnya putih jadi grimisnya gak berhenti-berhenti kok ada kacanya Bang bisa buat ngaca bang harapkan tidur sini kalau malam kalau malamnya sendiri ngaca sendiri ngaca sempet-sempetnya ditempelin kaca akhirnya ketemu juga sama Pak Suryo salam kenal dari Mbak Nur Pak Suryo oh siap gimana Mbak Nur baru pertama juga di sini nih hehehe suruh Pak Ketua ke sini hehehe karena tadi itu disuruh ke sini sama Pak Ketua oh, maka keren kesana aja Mbak Nur nanti ketemu sama Pak Suryo bilangnya gitu itu tadi dari ano? dari pool oh gitu tadinya mau pulang Pak tadinya mau pulang tapi sama Pak Ketua disuruh ke sini terus mau pulang ke Karanganyir balik kanan oh, balik kanan terus Karanganyir tuh hehehe balik kanan karena hujan ya udah akhirnya mampir ke pool sama Pak ketua suruh ke sini hehehe siap Pak Nur nah hehehe ini di service apa aja Pak Suryo? ini check up mesin cek-cek mesin ya iya dulu saya pas SMA itu sebenernya ambilnya otomotif Pak wih terus? SMK iya ya itu PKLnya di bis Budiman tapi saya nggak tahu hehehe buat praktek-praktek kayak gini tuh saya nggak tahu tapi teorinya pas pas UN kemarin saya dapet nilai 9 sendiri tapi dulunya waktu SMK lupa ketua nyusul jukang kobi hehehe tapi prakteknya nggak bisa tapi pas UN itu nilai saya bagus sendiri Pak sombong amat sekarang udah lupa teorinya dulu saya cepet hafal hehehe tak tahu ya prakteknya nggak hehehe prakteknya nggak bisa ini Rosoli apa lab itu tahu ya hehehe tau hehehe dulu kan sempet kayak lihat mekaniknya bongkar-bongkar mesin gitu sih Pak iya bener bener Pak Ketua di mana-mana Mbak Nur Pak Ketua jangan merepet-merepet iya 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 saya nanti nyusul saya nanti nyusul kesana sama Pak Ili Mbak Nur emang tahu-tahu udah disini tadi saya juga tanya lho Mas Agung kok udah nyampe mas Agung kok udah nyampe mbak Nur menggur minta barang kok masak kirim kesini kirim barang kesini sabuk 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 602 anjo sabuk 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 kalau Pak Ketua dikirim di roda belakang terpasang karena mungkin perlu saya tinggalkan terpasang kalau kemasukan teroris ya memang nagep Pak Ketua kemasukan teroris Mas Mayu, saya titip anak buah di sini ya saya mau pulang garansi lagi jaga baik-baik ini barang titipan jangan sampai rusak barang titipan saya Mak Mayu ya, saya mau ke markas lagi ya hati-hati ya Pak Ketua nanti kalau datang telepon 253 lari sini lagi iya oke aman-aman Pak Mayu ttdc iya kalau mau misi Pak Ketua Pak Ketua kalau mau misi Pak Ketua punya punya itu Pak Ketua enggak sudah yang mandul ya ya hati-hati Pak Ketua ini kampas rem nyopot oh ini oh iya ini kampas remnya ini oh nyopotnya penuh bang rahmat tak bantuin doa aku nggak bisa bantu soalnya lihat dari sini semangat Kakak gemangatin aku masih di itu dibersihin ya masih dibersihin masih dibersihin Terima kasih telah menonton!